Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari dua tawarih 24 ayat yang ke-1 sampai 5, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai 17. Yoas berumur tujuh tahun pada waktu ia menjadi raja, dan empat puluh tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, nama ibunya ialah Zipia dari Bersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan, selama hidup Imam Yoyada, Yoyada mengambil dua orang istri bagi dia, dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud, untuk membaharui rumah Tuhan, ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi, dan berkata kepada mereka, Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda, dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel, untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun, Lakukanlah hal itu dengan segera, tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka, yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat, dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja, pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah, menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada Raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Yoyada menjadi tua, dan lanjut umur. Lalu matilah ia, 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping Raja-Raja, karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel, terhadap Allah dan rumahnya. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada Raja. Sejak itu Raja mendengarkan mereka, Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah. 2 Tawari 24 ayat 2 Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Judul renungan kita hari ini adalah, Bertumbuh sepanjang hidup. Ditulis oleh Tim Gustafsen, Sahabat suara kasih, Inilah renungan kisah inspiratif kita pada malam hari ini. Ada banyak pertanyaan yang dapat dilontarkan seorang seniman muda, kata Linford Ditwiler, penyanyi sekaligus penulis lagu, dari duo musik folk eclectic over the rain. Salah satunya adalah, apa yang harus kulakukan agar terkenal. Ditwiler memperingatkan bahwa tujuan seperti itu, mengundang berbagai kekuatan destruktif, dari dalam maupun dari luar. Ditwiler dan istrinya, memilih jalur karir musik yang tidak terlalu menyolok, yang membuat mereka dapat terus bertumbuh di sepanjang hidup. Nama Yoyada mungkin tidak terlalu dikenal, tetapi dirinya identik dengan dedikasi seumur hidup kepada Allah. Ia melayani sebagai imam pada masa pemerintahan Raja Yoas, yang sempat cukup lama memerintah dengan baik berkat kehadiran Yoyada. Ketika Yoas masih berumur tujuh tahun, Yoyada adalah pribadi yang mendorong pengangkatan dirinya menjadi Raja yang sah, namun ini bukanlah hasil perebutan kekuasaan. Saat Yoas dinobatkan sebagai Raja, Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan Raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, sang imam menepati janji, dan menerapkan perubahan-perubahan yang sangat dibutuhkan bangsanya. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Karena pengabdiannya, Yoyada pun dikuburkan di kota Daud di samping Raja-Raja. Sahabat suara kasih, bagaimana Anda menjelaskan arah hidup Anda sampai titik sekarang ini? Apa saja perubahan yang ingin Anda minta kepada Allah untuk dimampukannya? Marilah kita renungkan, Eugene Peterson menyebut hidup yang berfokus kepada Allah tersebut, sebagai ketaatan yang lama ke arah yang sama. Ironisnya ketaatan seperti itu, justru terlihat menonjol di dalam dunia yang mengejar popularitas, kekuasaan, dan pencapaian diri. Bapak, tolonglah kami, untuk lebih mencari engkau dan hikmatmu bagi hidup kami, daripada hal-hal fana yang selama ini kami kejar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.